Melanjutkan alur cerita Ultraman Leo, kali ini kita sampai ke episode 10 di mana Leo harus melawan Kaiju yang ternyata adalah peliharaannya saat berada di planet L77. Terungkap kalau ternyata masih ada makhluk lain yang selamat dari hancurnya planet itu selain Leo. Apakah Leo sanggup untuk melawan Kaiju kesayangannya sendiri demi melindungi bumi? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di luar angkasa, tampak sebuah meteor raksasa sedang melaju, namun kapten berharap itu akan terbakar sebelum menabrak bumi. Hingga tiba-tiba seekor Kaiju dilaporkan muncul di dekat gunung, makpun meluncur untuk melawannya dan hanya menemukan sebuah ekor. Otori dan Aoshima bekerjasama menyerangnya di mana Otori bertugas untuk menembak. Namun ketika melihat wajah Kaiju itu, Otori malah terdiam mengingat momen saat dia masih di planet L77 bermain dengan Kaiju peliharaannya yang bernama Ron. Akibatnya beberapa pesawat terjatuh dan Ron akhirnya melarikan diri. Setelah kembali ke markas, Otori langsung dimarahi Aoshima yang sekarang tidak ingin bertugas dengannya lagi. Otori kemudian menceritakan para kapten tentang Ron, yang sebenarnya adalah Kaiju jinak, namun ternyata dia selamat dari hancurnya planet L77 dan tersesat di luar angkasa. Hal itulah yang kemungkinan member Ron jadi liar. Otori sangat menyayanginya karena Kaiju itu tidak memiliki keluarga dan kesepian selama ini. Ia pun menolak untuk menembak Ron. Karena itu, kapten mengatakan kalau dengan pikiran seperti itu, Otori tidak layak menjadi anggota mak. Karena perasaan sedih dan bingung yang bercampur, Otori pergi ke taman dan menyanyikan lagu berjudul Ballad of the Starry Sky. Di sana juga ada Kaoru yang bermain dengan teman-temannya, hingga Miko ditemui ibunya yang memberikannya permen. Hal itu membuat Kaoru merasa iri. Ketika Miko membagikan permennya ke mereka, Kaoru malah menolak dan menginjak-nginjak permen itu, menganggap Miko sebagai anak yang manja. Hal itu dilihat Otori yang tidak bisa berkata apa-apa, mengingat apa yang terjadi pada orang tua Kaoru. Hingga akhirnya Momoko pun datang menyuruh Kaoru meminta maaf. Terus saja tidak semudah itu, Kaoru malah kabur, hingga Momoko pun terpaksa menamparnya. Ternyata itu berhasil. Kaoru akhirnya sadar dan meminta maaf pada Miko, karena dia berbuat buruk hanya karena merasa iri. Terima kasih telah menonton! Momoko yang sebelumnya melihat Otori hanya diam saja pun memarahinya. Karena meskipun seseorang merasa sedih dan kesepian, bukan berarti dia bisa berbuat seenaknya. Jika Otori beneran sayang pada Kaoru, dia harus mengajarinya meski dengan kekerasan. Karena itu, Otori pun bertekad untuk melawan Ron. Ia langsung menyusul anggota mak lain yang bersiap menyerang Kaiju itu. Namun karena Aoshima dan yang lain masih kesal dengan tidakkan Otori sebelumnya, untuk sementara kapten menugaskannya memantau radar. Akhirnya, Ron pun muncul lagi. Serangannya membuat mereka kesulitan, termasuk kapten yang harus keluar dari pesawatnya yang terkena serangan. Melihat itu, Otori pun nekat menggunakan mobil menembaki Ron hingga Ron berhasil menginjaknya. Namun ia langsung berubah menjadi Ultraman Leo berhadapan dengan Ron. Ron ternyata masih mengingat Leo dan bersedia untuk kembali ke luar angkasa. Namun tiba-tiba, Ron menyerang Leo dengan ekornya. Leo sempat dibuat kesulitan hingga ia pemberhasil menjinakkan Ron dan merubahnya ke ukuran kecil untuk dibawa ke luar angkasa. Di akhir, Otori yang tidak ingin Kaoru kesepian memberikannya sekor anjing yang diberi. Hari berganti, Omura dan yang lain sedang melatih anak-anak melakukan pull-up. Salah satunya bernama Ichiro yang bahkan bisa pull-up sampai 30 kali. Orang tuanya tinggal di Amerika dan sekarang dia bersama pamannya Matsumoto yang adalah seorang petinju profesional. Sementara itu, anggota maen yang lain sedang mengharapi alien cattle yang sangat sulit ditangkap. Bahkan pipa besi saja bisa dibengkokannya dengan mudah. Otori akhirnya ikut melawan dan mengejarnya hingga berpapasan dengan seorang pria yang tak lain adalah Matsumoto si petinju. Sayangnya, kemampuannya tidak bisa mendandingi alien cattle yang membuatnya terluka parah. Ia pun dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis hingga akhirnya ia tidak bisa diselamatkan yang terus saja membuat istrinya dan terutama Ichiro merasa terpukul. Ichiro kemudian datang ke sebuah rawa melampiaskan rasa kesal dan sedihnya. Otori yang melihat itu pun menghampirinya dan berjanji akan membalaskan dendam paman Matsumoto. Namun Ichiro tidak percaya, lagian pamannya tidak akan pernah kembali lagi. Setelah kembali ke markas, Otori dimarahi kapten karena kelalaiannya sampai warga biasa harus jadi korban. Otori meminta maaf yang terus saja itu tidak bisa merubah apa-apa. Kapten menyuruhnya untuk mengalahkan alien cattle dimana Otori juga kepikiran dengan Ichiro yang baru saja kehilangan orang terdekatnya itu. Namun kapten menyadarkannya bagaimana bisa menyelamatkan seorang anak kalau mengalahkan alien saja dia tidak mampu. Sementara itu, Ichiro bertemu temannya yang dijanjikan sebuah sepeda jika dia bisa melakukan pull up 10 kali. Mendengar itu, Ichiro malah mengejeknya sebagai anak manja karena pull up 10 kali cewek pun bisa. Dan bahkan dia menghina orang tuanya yang terus saja membuat anak itu marah hingga mereka pun berkelahi. Otori pun datang melerai mereka dan menyadarkan Ichiro yang seharusnya berfokus dengan pull up 30 kalinya. Karena teringat pamannya, Ichiro pun berlari ke bukit dan memanggil-manggil pamannya. Yang terus saja itu membuat Otori tersentuh dan memotivasinya untuk latihan lebih giat agar bisa membalaskan dendam Ichiro. Sementara itu, anggota Mark yang lain menemukan alien cattle dan dibuat kesulitan lagi. Kebetulan, disana ada Ichiro dan bibinya yang baru saja berjiarah hingga bibinya pun menjadi korban selanjutnya dari alien cattle. Otori segera mengejar dan susah payah melawannya hingga kapten pun datang membantu, mengingatkan Otori untuk jangan ceroboh. Ternyata, bibi dari Ichiro juga tidak bisa diselamatkan. Kemungkinan besar, Ichiro sekarang jauh lebih terpukul lagi sampai-sampai membuat Otori tertunduk. Namun, kapten memaksanya berdiri karena orang yang bisa menyelamatkan Ichiro hanya dia saja. Otori pun menemui Ichiro yang menyalahkan Mark tidak bekerja dengan serius. Ia bahkan tidak ingin melakukan pull-up lagi. Namun, Otori memberitahu tentang keluarganya yang semuanya dihabisi seorang alien. Namun, itu tidak membuatnya bersedih karena dia harus mengalahkan alien tersebut gimana pun caranya. Karena itu, Ichiro pun termotivasi lagi untuk pull-up, namun dia terjatuh membuat Otori mendapat ide untuk mengalahkan alien cattle. Dia pun latihan dengan samsak tinjo hingga berhasil menghancurkannya. Tak lama kemudian, alien cattle muncul lagi dengan ukuran tak sesanya sehingga Otori melawannya dengan berubah jadi Ultraman Leo. Karena kesulitan dengan tombaknya, Leo pun mengambil cerobong asap dan diubahnya jadi nuncaku untuk melawan alien cattle. Sayangnya, dia masih kesulitan hingga terjatuh. Barulah, saat Ichiro mendukungnya, Leo akhirnya bangkit dan mengalahkan alien itu dengan tendangannya. Di akhir, Ichiro pun akan pergi ke Amerika menyusul orang tuanya dan saat kembali lagi, dia akan melakukan pull-up sebanyak 100 kali. Terima kasih telah menonton!